Intro Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan menegaskan vaksinasi COVID-19 dari pemerintah gratis. Masyarakat khususnya pelaku perjalanan diminta jagan mudah percaya dengan Oknum yang menawarkan jasa vaksinasi berbayar untuk memudahkan mendapatkan vaksin. Untuk melakukan kepengurusan vaksin dan PCR, masyarakat diminta untuk melakukan di fasilitas kesehatan yang memang disediakan dan direkomendasikan. Ada 15 fasilitas kesehatan yang telah mendapatkan rekomendasi dalam pelayanan vaksinasi. Di antaranya, RS UKT, RSUD, RSAL, RS Pertamina, RS Bayangkara, dan KKP Tarakan serta Nampus Kesmas yang ada di Kota Tarakan. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, menyayangkan jika masih ada masyarakat yang tertipu karena vaksinasi secara gratis sudah lama disampaikan di media, dengan harapan agar masyarakat tidak tertipu dengan vaksinasi berbayar tersebut. Kasus vaksinasi berbayar pertama kali terjadi di Tarakan, sehingga Satgas Penanganan COVID-19 Tarakan tidak ingin kasus serupa kembali terjadi di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat diharapkan untuk selalu memperhatikan portal pemerintah yang resmi menginformasikan terkait vaksinasi. Jika ada kejadian serupa, masyarakat juga diminta agar segera melaporkan disertai bukti. Karena tidak dibenarkan, vaksinasi harus dibayar masyarakat. Vaksinasi merupakan program pemerintah dan gratis. Memang ada di masyarakat kesehatan yang ada, memang sudah misalnya berkomendasikan vaksinanya. Kalau vaksinnya yang memang sudah disediakan, pas-pas yang disediakan, dan vaksin itu tidak berbayar. Seperti itu. Kalau masalah tiket atau segala macam, memang memang vaksin ini dipanggung di jalan yang berangkat atau apa. Karena vaksinnya bisa dilakukan sesuai dengan alokasinya, vaksinnya, kalau misalnya alokasinya untuk apa, karena kakak, klien pabrik, masyarakat, itu. Masyarakat di media ya? Lama sejarah, dulu kan masyarakat secara gratis, kan tidak ada di maupun berbayar, kan? Masalahnya di media kan juga sudah banyak, kegiatan masyarakat tidak berbayar. Di beli ubat, kan sangat disayangkan sekali kalau sampai bayar seperti itu, padahal baju lagi. Kan kami tidak bisa cegang. Ini lho. Kalau misalnya orang melakukan sesuatu kebijakan, yang tergantung daripada masyarakatnya nih, ya kan? Sudah diinformasikan, sudah diberi insi-impaikan, seperti bahwa vaksin itu tidak berbayar, kemudian mereka mempunyai lakukan pembayaran, berarti kan mereka yang tertipu, jangan mudah tertipu oleh kakak-kakak yang sudah bisa menjawab, gitu loh. Kan sudah maksudnya jelas, kalau itu tidak berbayar, jangan lagi bilang bahwa itu berbayar, gitu kan? Terus juga jelas, siapa yang memberikan vaksin itu kan jelas, dari mana, pasal kelayan kesehatannya mana. Kalau tidak jelas, ya jangan. Betul. Kalau itu tidak berbayar. Kan dilaporkanlah berbayar sampai tidak dibenarkan, karena orang kami tidak pernah mempunyai perbayaran, gitu. Kemudian rumah sakit kota, rumah sakit RSUD, kemudian rumah sakit Angkatan Laut, rumah sakit Kertan Bina, kemudian rumah sakit Banyangkara, dari rumah sakit Koda ya, klinik Banyangkara, kemudian juga klinik Wantama, klinik Buwana, kemudian Bicak Ape, ada 15, kita semua melaksanakan vaksinasi yang diberikan vaksinasi.